Tema kita apa? Syariat Tariqat Hakikat, ma'rifat Serius ini ngasih judul begini? Gak takut sesat? Baik Semua amalan Nabi Ada syariatnya, ada tariqatnya Ada hakikatnya, ada ma'rifatnya Jadi jangan sampai lagi Ada pertanyaan konyol Mengatakan Emang ada syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat Di zaman Nabi? Nah itu pertanyaan konyol itu Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada Hadis suha'i hasan ta'if di zaman Nabi? Kan gak ada Jadi jangan bertanya Yang konyol-konyol Sok kritis tapi gak pakai data Sok kritis tapi gak rasional Lalu bagaimana Kalau mau nanya Kalau kita mau Mekritisi sesuatu Kuasai dulu Yang mau dikritisi itu apa? Inilah pesan berat Yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Hazali Yang wafat Tahun 505 Hijriah Sekarang 14.2 14.3 4 Ya Apa kata beliau? Kalau engkau mau Mengkritisi sesuatu Memuji sesuatu Maka kuasai dulu Sesuatu itu apa Dan ini beliau lakukan sendiri Imam Al-Hazali Ketika hendak Mengkritisi filsafat Dia pelajari 2 tahun Lalu dia review Selama setahun Jadi dua Tambah Dan dia menulis Dalam masa itu Belajar Dia menulis Dia review Kemudian dia tulis Tiga tahun Kenapa? Jadi Imam Al-Hazali Baru kemudian Mempublikasikan Kritiknya Terhadap filsafat Setelah Tiga tahun Mendalami Filsafat Kita sudah Berapa tahun Mendalami Suatu istilah Lalu kemudian Mengkritisinya Jangan-jangan Kata orang Katanya gak boleh Kata orang Ya Harus kata Allah Dan Rasulnya Ya Jika ada orang Mengatakan Itu batil Coba tunjukkan Bahwa pembagian ini Batil Ada gak? Kan gak ada Syariat itu Ada di Quran Istilahnya Syir'atau Wa min haja Itu ada di Quran Syir'ah Syari'ah Itu ada di Surah Allah Apa arti syari'at? Syari'at itu Artinya Yang Syari'ah Syari'ah itu jalan Syari'ah Yang dijalani Bisa begitu Bisa juga diartikan Jalan itu sendiri Jadi Jadi sebenarnya Syari'at dan Tarikat itu Artinya sama Syari'at itu Jalan Tarikat itu Jalan Syur'ah Arti bahasa Arab Syur'ah Itu artinya Proses Syarak Artinya Hukum Yang mesti Dijalani Ya Syarak Hukum Yang mesti Dijalani Kalau di Kampung saya Ada ungkapan begini Adat bersandikan Syarak Bukan syariat Syarak Sama Maksudnya Sama Ternyata Di Jambi Juga sama Di Riau Saya dengar sama Di Aceh Sebagian ada yang Ngomong begitu juga Di Malaysia Juga ada yang Menyebutkan kalimat itu Adat bersandikan Syarak Berarti Satu suku aja Gak tau siapa yang duluan Itu tinggal Klaim-klaim sejarah aja Kalau klaim sejarah Biasanya mulai rasis Saya gak mau rasis Kita Diciptakan oleh Allah Lita'arufu Supaya kamu saling berbagi ilmu Saling kenalan Tidak boleh rasis Oke Jadi syariat Artinya apa? Jalan Tapi bedanya apa dengan Toreqat? Syariat itu Biasanya Diartikan Jalan yang Zahir Kaedah-kaedahnya Ada pada syariat Saya menerjemahkannya Lebih eksplisif Syariat itu Adalah Hukum-hukum Allah Yang ditetapkan Dengan dalil-dalil Yang umum Ataupun terperinci Ya Lalu bagaimana Cara melaksanakannya Namanya Tarikat Jadi kawan saya Dia gak suka Zikir Rotibul Haddad Rotibul Atas Tau Rotibul Haddad? Ya Tau ya Rotibul Atas tau? Atas tau gak atas? Atas Urang Sunda Apa arti Atas? Sudah Rotibul Atas Bukan rotib Sudah-sudahan Itu nama imamnya Al-imam Al-habib Al-Atas Tapi dia punya Zikir Zikir Pagi sore Didownload Di smartphone-nya Dan juga dia punya Di purpose-nya Buku kecil Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 41 Ada perintah Ya Ayyuhalladzina Amanuzkurullaha Zikran Kafira Al-Ahzab Ayat 41 Wahai orang beriman Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Itu syariat Hukum Syariat Tekniknya gimana? Kata kawan Bid'ah itu Pakai Rotibul Haddad Rotibul Atas Tapi dia ngeluarin Buku baru Zikir pagi dan sore Yang sohih Itu juga Namanya Torikot baru Torikot Terantung siapa namanya Kalau yang nulis Ini namanya Dodo Eduardo Berarti Torikotnya Torikot Dodo Wiyah Kalau yang kayak mancung Torikot Almancungiyah Jelek amat Nama Torikot ya Ya Dulu Almarhum Haji Ma'asum Misalnya punya Wiridan Yang dia kerjakan Pagi dan sore Maka Torikot Yang dia tinggalkan Boleh disebut dengan Al-Maksumiya Maka penamaan Zikir Itu biasa Ya Boleh-boleh aja Ya Kenapa gak disebut Dengan Zikir Nabi aja Ya kan Nabi Zikirnya Banyak Saya punya Kitab Zikir Nabi Hampir Sepuluh Yang pakai ilmu hadis Dan kalau di luar ilmu hadis Banyak Puluhan Yang ilmu hadis aja Pakai riwayat Itu udah pusing Kita bacanya Ini yang mana Mau diamalkan duluan Karena kita Bingung Banyak dalil 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 Maka perlulah Seorang guru Yang akan meramu Jadi dalil itu Seperti Bahan-bahan obat Yang bisa meramu Apoteker Kalau zaman dulu Dokter tuh bisa Boleh zaman dulu Boleh meramu obat Saya mau tanya nih Bapak ibu ini Kalau sakit Boleh gak Meramu sendiri obat Masuk ke ruang Apotek Terus ramu-ramu sendiri Lo kan gak boleh Taklit Katanya gak boleh taklit Taklit ke dokter Juga gak boleh dong Kenapa percaya Mereka dokter Taklit sama Apoteker juga gak boleh Seharusnya Kalau kita boleh Bilang gak boleh Taklit Taklit artinya apa Ikut tanpa tahu Kenapa Hakikat sesuatu itu ada Ikut tanpa mengetahui dalil Kenapa obat Kalau batuk ini A, B, C, D Disebutkan gak sama dokter Disebutkan gak sama Apoteker Enggak Terus kenapa Percaya-percaya aja Kenapa itu boleh Sedangkan dalam agama Gak boleh Gitu Yang mengerti dalil Ulama Atau orang awam Ulama Berarti Kalau nanya dalil Ke siapa Kalau kita nanya dalil Ke ulama Itu sudah sama Kayak kita mau Taklit Tapi menaik pangkat Jadi tiba Kembali yang tadi Bagaimana teknik Berzikir Itu masuk ke Torikot Mana perintahnya Zikir Masuknya ke Syariat Jadi beda syariat Dengan torikot apa Syariat itu dalilnya Torikot itu Caranya Mudah tau Ada perintah Ada yang melihat Nabi gak Ada yang melihat Nabi Mimpi aja Mimpi aja gak jelas ya Kalaupun mimpi Bukan Nabi lagi Solat kan Terus Kalau Kita disuruh Solat Melihat Nabi Kita ini Gak ada yang melihat Nabi Terus gimana caranya Kalau ada syariat Torikot Cara ngamalin Ada lagi Cara yang lain Namanya Mazhab Mazhab itu Cara mengamalkan Dalil yang Zohir Torikot itu Cara mengamalkan Dalil yang Tersirat Jadi Mazhab Mengamalkan Yang tersurat Torikot Mengamalkan Yang ter Udah tau Perbedaannya Oke Terus gimana Kata kawan Tidak boleh ikut Mazhab Ya Tidak usah ikut syafi'i Langsung aja ke Nabi Kalau syafi'i Berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Konyol gak Imam syafi'i Bisa beda sama Nabi Terus ente gimana Nasibnya Kalau Imam syafi'i Yang jarak beliau Dengan Nabi Cuma dua orang Bisa berbeda Dengan Nabi Terus nasib Antum apa Yang jarak Dengan Nabi 14 abad 1400an tahun Mikir-mikir Kalau Mau ngomong Tapi ada yang Lebih dasar lagi Kalau sahabat Berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia mengadu-adu Sahabat Nabi Ini orang Lebih berbahaya Daripada syiah Lebih berbahaya Dari khawarij Lebih berbahaya Dari mu'tazilah Karena yang Mengadu-adu Sahabat Dan sahabat Sahabat Dan nabi Itu kelompok syiah Kelompok mu'tazilah Kelompok khawarij Kelompok syiah Bilang Para sahabat Pengkhianat Merampok Mencuri Mengambil Pemerintahan Yang nabi wariskan Kepada Anaknya Mantunya Lalu diambil oleh mereka Maka mereka benci Kabupakar Ke Omar Usman Saya gak tau Syiah yang di Bandung begitu Atau enggak Kali ada Syiah Al-Bandungi Dia masih cinta Mabuakar Kan kita gak tau Siapa tau kan beda Namanya doang yang sama Kalau sama Wah berarti Dia bisa saudaraan Maka kita Tapi kalau mereka Menghujat sahabat Ya saya hello aja ya Gak bisa Kita gak bisa bersahabat Ente aja gak bisa bersahabat Sama sahabat rasul Gimana bersahabat Sama kita Gitu Ya Ada orang ngomong begitu Bener gak Kalau Imam mazhab Imam syafi'i Beda sama nabi Kita ikut Nabi Jadi dia pernah berpikir Berusuh uzon ke imam Kalau nabi Imam Imam ini Berbeda sama nabi Imam ini Buat Ajaran baru Jadi yang dia pikirkan Mazhab itu Agama Buatan imam Ini kesalahan besar ini Ini logika Logika yang gak nyampe Buat definisi Tapi gak nyampe Dan saya sering ketemu Dan udah sering contohkan Mereka ngomong Gak usah ikut syafi'i Langsung aja Keso Hebu Khori Masih ingat Masih ada gak orang begitu Masih ada Padahal kita udah ngaji Kemana-mana Kita ulang-ulang ini Tanda dia Kalau ngertik kita Gak pernah dengerin video kita Ya Imam Bukhori Murid dari muridnya Imam syafi'i Imam Bukhori ini juga Riwatin hadis Cuma tidak dikenal sebagai Periwayat Dikenalnya sebagai Imam mazhab Imam syafi'i Eh kebalik Imam syafi'i Dikenal sebagai Imam mazhab Padahal juga Meriwatkan hadis Imam Bukhori Berguru ke murid Imam syafi'i Maka mazhabnya Bukhori itu Sangat dekat Ke mazhab syafi'i Kalau Imam subhuki Positif masukkan Imam Bukhori Mazhabnya syafi'i Udah positif Beliau masukkan Karena pas kita Presentasi Ajaran Imam Bukhori Hampir dekat Dengan mazhab syafi'i Lebih tua mana Imam syafi'i Imam Bukhori Lebih dekat mana Ke nabi Imam Bukhori Itu Imam syafi'i Jadi kalau kita ikut Salaf lebih orisinal Mana ikut syafi'i Atau Bukhori Itu namanya Mazhab Mazhab ini Berkembang Tapi di samping Kirinya Ada torikot Juga berkembang Dulu ada namanya Imam Hassan Al-Basri Imam Hassan Al-Basri punya Murid namanya Habib Al-Ujaimi Ada muridnya Daud Maka dulu disebut Torikot Junaidiyah Apa nama torikotnya? Junaidiyah Tapi torikot ini Lebur Banyak cabangnya Cabangnya ada Torikot Naksabandi Ada Qadiriyah Ada Khaluatiyah Ada Suhrawardiyah Ada macam-macam Nama torikot Pecahan Daripada Imam Junaid Dalam pecahan itu Kita ambil Dua sampel Torikot Naqsyabandiyah Dan torikot Qadiriyah Nabi Berbicara Dalam syariatnya Afdolul Zikri La Ilaha Illallah Dalam surat Muhammad Fa'alam Annahu La Ilaha Illallah Ada surat Fisur Moya Air Al-Maksum Ada gak? Bahasa Arab Gak paham Ada bilang Moya Al-Maksum Maaf Maaf Merepotkan Gak usah pakai kelas Dua gini Dua gini Bismillah 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 Ayat 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 ini syariat Zikir yang paling nikmat Paling lezat Paling akhdol Paling bermutu Paling jitu Itu adalah La Ilaha Illallah Terus Caranya gimana? Coba Baca La Ilaha Biasa aja kan? Coba Baca La Ilaha Illallah Ada yang Tahu Ketauan itu Kalau sudah Berarti udah ngambil Torikot Tapi kalau Belum tuh Saya tahu Dari suara aja Kita ngerti Apalagi kadang-kadang Kalau sudah Dihentakkan ke dalam Kolbu Kolbu ini kan Bercahaya Kalau disebut nama Allah Itu terasa tuh Cahayanya Dan memancar di wajah Ada wajah Keasikan Karena Zikir paling enak Paling nikmat La Ilaha Illallah Kalau Orang Sunda Makanan Paling enaknya Apa? Karedo Bener Bener Pak? Tempe Santri Batagor Apa lagi? Ini yang ngomong Orang Padang Tadi orang Sunda Yang ngomong Kayaknya yang lebih Soher Orang Sunda Bener? Karedo Oke Karedo Kalau Cara buatnya Ditonton di Youtube Buat sendiri Beda gak Dengan Mak-mak kita Yang dulu buat? Beda Beda? Kenapa beda? Bikin sama mama Aku suka enak aja Suka enak aja Torikotnya Tekniknya Maka Torikot itu Teknik Beda warung Beda rasa Bener Bahan sama Bahannya apa aja? Kucing Kalau saya makan Karedo Saya gak nanya Yang penting enak A Gitu Teh Yang penting buatnya enak Tipe-tipe murid Begitu Ada murid Mau Tiga jadi aja Udah Pak Giyai Pak Ustad Ajangan Ajarin Zikir Pusing Tapi Kalau sang guru Tahu La ilaha nafi Illallah isbat Diambil dari pusar Dibawa ke Wuh Gitu caranya Itu cara Ngaduk-ngaduk Kalimah dalam kolbu Kalau salah Aduk Jadi gak Itu barang? Gak jadi Kelebihan Gosong Kurang Gak mateng Gak enak Sama Jadi Kalau kita Niziki Coba-coba Sendiri Hasil Lihat Youtube Ya beda Kalau ketemu Ya Beda Abis makan Di tempat Orang jual Karedok Yang enak Di Bandung Kita Gak belajar Cara Buatnya Besok Balik Kita gak belajar Kita cobain Di rumah Dengan cara Yang lama Rasanya beda gak? Beda Oke Tapi kita dateng Kokinya Ajarin dong Diajarin Lama dia Tekniknya Kita cobain Di rumah Rasanya sama Atau beda? Tetap Beda Tetap Beda Zikir Depan guru Nekmah Karena disuapin Nama beliau Cobain Di rumah Tekniknya Dikasih nih Istighfar Tawasul Kau lagi Oh semuanya lengkap Nih nih Bahannya Kamu cobain sendiri Di rumah Kita cobain Kok ambar ya? Kenapa? Karena kita Belum Terlatih Sang guru Napas dia Udah begitu Ibu kita Karena Sudah lama Jadi ibu Dia tiap hari Harus buat Masak buat Anaknya Maka enak Jadinya Ya Teteknya jadi ibu Tapi bukan Yang masak Eh sama aja Ampar juga Saya kan Orang padang Itu suka Mengamati Rasa rendang Sama-sama Resto A Tapi beda Tukang masak Kokinya Beda rasa Padahal Mereknya sama Ya Sama-sama Rendang loh ya Padahal Bahannya sama Itu namanya Toriko Beda Beda cara Adukannya Beda Teknik Membuatnya Masukin Daging Kedalam Santan Itu ada Timingnya Bener Emang Begitu Sama Kadang guru Nafsu Punya murid Belum saatnya Dimasukkan Daging Kalimatullah Kedalam Konbo Murid Udah dikasih-kasih Namanya Obral Obral Zikir Jangan lagi Obral Zikir Ini kalimat Toyibah Ini kalimat Mahal Afdolul Zikri Ilaha Ilaha Pelan-pelan Kecuali Si murid Udah lama Zikir Udah lama Berguru Dan diristui Oleh gurunya Baru Kita kasih Walaupun Sekali bertemu Boleh Cuma Baru Kemarin Sore Hijrahnya Udah Minta Talkin Aja Kan Orang Kebanyakan Pengen Begitu Tunggu Dulu Mau Makan Kita Mau Makan Piring Kita Dicuci Dulu Dilap Dulu Itu Namanya Taubat Kolbu Ini kan Tempat Kalau kita Maksiat Pake Mata Pake Telinga Itu Di kolbu Nodanya Banyak Itu Harus Dibenerin Dulu Baru Nanti Kalimah Masuk Kedalam Kolbu Dan Dia Tidak Ada Halangan Masuknya Nikmah Tapi Coba Jus Strawberry Enak Cuma Di dalamnya Ada Dahak Di gelasnya Ada Dahak Gimana Rasa Jelly Parasa Apa Dawet Ayu Warnanya Berubah Mau Kan Gak 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 Mau Jusnya Enak Tapi Di dalamnya Sudah Ada Yang Menjijikan Kita Gak Bisa Menikmati Inilah Yang Terjadi Pada Murid Yang Dia Talkin Zikir Sebelum Kolbunya Dibersihkan Pembersihan Kolbu Cukup Istighfar Dan Tawbat Sederhana Sederhana Pengakuan Kepada Allah Gak Perlu Kepada Guru Kek Allah Cukup Allah Yang Tahu Masa Lalu Kita Kausah Kita Kemudian Sampaikan Kepada Orang Ya Semua Kita Ini Kan Punya Masa Lalu Yang Gelap Bahkan Mungkin Pelangi Pelangi Kadang Gelap Kadang Terang Ya Inilah Kita Kira 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 Begitu Kita Emang Begitu Mau Gimana Lagi Maka Saya Gak Percaya Ada Orang Suci 100% Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kecuali Para Nabi Gak Percaya Saya Kesel Mereka Kalau Mereka Emang Maksumuna Dijaga Oleh Allah Kalau Almarhum Haji Maksum Namanya Al-Maksum Beliunya Gak Maksum Bener Pak Cepi Pernah Dimarahin Gak Pak Cepi Tuh Doktor Aja Bila Pernah Marahin Menurut Pandangan Pak Cepi Sebagai Anak Ayah Pernah Salah Gak Pernah Pak Namanya Al-Maksum Maksud Saya Label Label ABCD Tidak Akan Merubah Subjeknya Kita Bilang Inilah Ajaran Rasulullah Inilah Yang Paling Murni Ini Langsung Dari Salaf Soleh Belum Tentu Itu kan Klaim Aja Inilah Yang Paling Benar Inilah Torikoh Yang Paling Sohih Kan Klaim Iklan Kecat Ya Nomor Satu Terus Oke Itu Baru Torikoh Tuh Sudah Mulai Paham Sama Sama Karedok Tapi Beda Teknik Beda Koki Hasilnya Beda Sama-sama Torikot Kodiria Tapi Beda Mursid Beda Guru Beda Mentor Beda Murobi Beda Hasilnya Beda Enaknya Dan Jangan Salahkan Para Salik Para Penikmat Ini Dia Sedang Memburu Restoran Ruhani Namanya Naksaban Dia Siapa Dulu Kokinya Siapa Dulu Pimpinan Dapurnya Siapa Dulu Pemiliknya Apalagi Sudah Beda Menu Naksaban Menunya Beda Dengan Kodiria Di Naksaban Diyah Zikir Lembut Dulu Baru Zikir Keras Gak ada Keras Zikir Bersuara Di Kodiria Zikir Keras Dulu Kalau Di Naksaban Diyah Mata Dipejam Lidah Dikunci Sebutlah Selembut Lembut Mungkin Nama Allah Kayak kita Bermanja Manja Kepada Sang Kekasih Bernama Allah Beda gak Beda Badan Limes Lemesin Kalau Ditor Kodiria Enggak Kalau perlu Tangan Dikepal Dulu Saya Belajarnya Begitu Kepal Tanganmu Tarik Nabas Baca Mulai Dari Zikir Allah La Ilaha Ilallah Allahu Semuanya Itu Ada Zikir Huj Ada Ahad Ahad Betul Betul Menghentak Di dalam Badan Ini Ada Ilustrasi Lain Kita Ini Ada Yang Suka Musiknya Ngeret Ngerok Ada Yang Suka Musiknya Slow Bener Ini Wajahnya Wajah Apa Nih Gak Percaya Ini Sukanya Apa Jangan Haram Lagi Sukanya Hadroh Hadroh Itu Sudah Separuh Separuh Ngerok Saya Alirannya Slow Jadi Kalau Datang Ke Hadroh Yang Lembut Dikit Ya Kadang Kalau Dengar Dulu Masih Mudah Banget Seneng Dulu Torikoko Diria Torikosamania Yang Saya Pelajari Kita Seneng Kalau Zikir Keras Apalagi Kalau Dikasih Duk Duk Nikmatnya Bukan Minggu Itu Nggak Ada Zikir Keras Kayaknya Dunia Ini Hambar Dulu Begitu Belakangan Umur Sudah Nambah Senengnya Yang Yang Adem-adem Yang Lembut-lembut Tapi Tidak Anti Zikir Keras Memahami Zikir Keras Ini Beda Cari Senengnya Yang Lembut-lembut Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Yang Hijrah Kemakah Dia Belajar Dua Torikoh Naksabandiyah Kadiriyah Dia Gabunglah Satu paket Zikir Keras dulu Habis itu Lembut Boleh-boleh Juga Makanya Kalau Datang Ke Pusat-pusat Tarikan Di Bandung Di Tasik Di Garut Mau Jalurnya Yang Manapun Kalau Di Tasik Sudah Masyur Abah Anom Suryalaya Macam-macam Di sini Ternyata Juga Ada TKN Tapi Beda Jalur Metodenya Sama Keras Dulu Baru Lembut Kenapa Karena Memang Sudah Satu Menu Cuma Kenapa Yang Ini Enak Terkenal Yang Itu Tidak Kenapa Sama Kayak Rumah Makan Yang Ini Terkenal Yang Itu Tidak Padahal Rasa Menunya Sama Rasanya Beda Jadi Lidah Ini Nyari Rasa Kalau Makanannya Fisik Maka Lidahnya Lidah Fisik Kalau Kolbu Fisik Atau Non Fisik Maka Yang Dia Sedang Cari Menu Menu Makanan Non Fisik Oleh Karena Itu Ulama Kita Mengatakan Zikrullah Kutul Kulu Zikrullah Itu Adalah Nutrisi Makanan Kolbu Zikrullah Makanan Kolbu Saya Mau Tanya Mau Tidak Tiap Hari Dikasih Karedok Bapak Ibu Mau Tidak Tiap Hari Dikasih Apa Biasanya Nasi Liwet Mau Tiap Hari Dikasih Nasi Liwet Enak Juga Lama Lama Tensinya Naik Kolesterolnya Naik Lidahnya Tiba 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 Jadi Asin Mau Tidak Hari Bosan Oleh Karena Itu Kolbu Ini Juga Ada Kebosanan Allah Itu Tidak Laha Akan Bosan Selama Lama Sampai Kamu Bosan Maka Teknik Lailah Allah pun Ada Macem-macemnya Ada Teknik A Ada Teknik B Ada Teknik C Zikir Keras Itu Tekniknya Beda Dengan Lembut Dalam Keras Itu Juga Ada Beberapa Teknik Bosan Inilah Masalah Torikot Ini Masalah Torikot Ini Saya Sampaikan Kok Torikot Zikirnya Dua Aja Lailah Allah 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 Padahal Zikir Banyak Berarti Ada Yang Belum Sempurna Dalam Torikot Kerikulum Kurang Lengkap Ya Bakal Bosan Nanti Kalau Cuma Zikir Lailah Allah Doan Selama Lama Zikir Keras Mulu Bosan Maka Harus Ada Zikir Lain Ada Zikir Subhanallah Ada Alhamdulillah Ada Allahu Akbar Ada Ada Hasbun Allah Ada Suluk Ada Suluk Subhanallah Ada Suluk Alhamdulillah Ada Suluk Allahu Akbar Semuanya Ada Suluk Dan Semua Itu Turunan Dari Amalan Para Nabi Atau Para Malaikat Di Langit Hasbun Allah Zikir Siapa Nabi Siapa Yang Waktu Itu Dibakar Siapa La Ilaha Ilallah Biasa La Ilaha Ilaha Siapa Yang Zikir Begitu Nabi Yang Dilepar Ke Perun Ikan Yunus Maka Selah Ilaha Ilaha Itu Namanya Suluk Yunus Tarekat Nabi Yunus Ada Tekniknya Kalau Belum Nyampe Ke Teknik Itu Gak Akan Ada Rasa Baca La Ilaha Ilaha Anta Gitu Ya Ada Tekniknya Semua Allah Berfirman Ke Nabi Musa Eh Musa Innani Anallah La Ilaha Ilaha Sesungguhnya Akulah Allah Tiada Ilah Tiada Yang berhak Disembah Tiada Tuhan Kecuali Aku La Ilaha Ilaha Ana Oh Ternyata Ahli Zikir Tertentu Dia Kalau Baca La Ilaha Allah Dalam Batin Dia yang bunyi La Ilaha Ilaha Ana Seakan Allah Berkalam Lidahnya Baca La Ilaha Il Allah La Il Allah Tapi Di Batinnya Seakan Allah Bicara Seperti Kepada Nabi Adam Itu Semua Gak Bisa Dibuat Itu Semua Ada Kurikulumnya Ada Tekniknya Kalau Seorang Mursyid Belum Mendapatkan Tekniknya Dia pun Haram Mengajarkannya Dia Harus Belajar Lagi Mursyid Yang Lebih Tinggi Di Atas Mursyid Ada Mursyid Di Atas Dokter Ada Dokter Spesialis Begitu Terus Ada Tahapan Tahapannya Ini Kita Baru Ngomongin Torikor Teman Saya Psikolog Itu Kalau Mau Terapi Orang Gak Langsung Terapi Ada Namanya Conditioning Bener Dikondisiin Dulunya Orang Baru Berhasil Sama Kalau Kita Mau Mengajarkan Zikir Atau Mau Belajar Zikir Kondisikan Dulu Pikiran Walaupun Banyak Masalah Minimal Pas Belajar Masalahnya Ditaruh Dulu Gitu Ya Jangan Dibawa Masalahnya Dalam Belajar Nanti Gak Fokus Oke Itu Torikoh Jadi Torikoh Terjemahannya Apa Jalan Atau Teknik Mengamalkan Dalil Yang Tersirat Kalau Fikih Mazhab Teknik Cara Mengamalkan Dalil Yang Ter Apa Kata Dalil Tersirat Jika Kamu Hendak Sholat Maka Takbirlah Angkatlah Tanganmu Kita Takbir Allahuakbar Rasanya Ada Nggak Kalau Tidak Belajar Torikoh Rasanya Hambar Gitu Ya Hambar Apalagi Orang Yang Belajar Sholatnya Lewat Buku Atau Youtube Lewat Video Ya Salam Nabi Bilan Sholatlah Engkau Seperti Engkau Melihatku Kita Nggak Lihat Nabi Maka Kita Harus Cari Orang Yang Ketemu Nabi Siapa Yang Ketemu Nabi Ada Nabi Cari Guru Yang Ketemu Nabi Kita Datanglah Ke Guru Yang Ngajarin Sholat Kita Tanya Antum Ketemu Nabi Engkak Pasti Dia Bilang Tidak Paling Mimpi Doang Terus Tau Dari Mana Sholat Saya Punya Guru Gurunya Kita Tanya Lagi Terus Sampai Ke Sahabat Nabi Jadi Jarak Kita Amin Nabi Udah 14 Abad Berarti Caranya Sudah Mungkin Ada Tambahan Ada Pengurangan Supaya Tidak Ada Tambahan Dan Pengurangan Wajib Lewat Mazhab Supaya Nanti Kita Tidak Salah Kira Kita Kira Orang Berbeda Kita Menambah Atau Mengurangkan Jadi Kenapa Ada Kelompok Sekarang Suka Nyala Nyala Ibadah Kita Karena Dia Belajar Fikih Bukan Lewat Mazhab Mereka Anti Mazhab Maka Di luar Mereka Mereka Bidah Kan Bahaya Enggak Bahaya Sekali Jadi Salah Satu Musibah Di Umat Ini Munculnya Kelompok Anti Mazhab Secara Rohani Musibah Bagi Umat Ini Munculnya Kelompok Anti Torikot Akhirnya Zikir Hambar Semua Dia Baca Zikir Pagi Sore Tapi Tidak Efeknya Dalam Hidup Dia Solat Rukuh Sujud Tapi Tidak Ada Natijah Rasa Yang Dia Dapat Setelah Membaca Kata Orang Orang Ini Solat Ini Mohon Maaf Kalau Jidannya Ada Hitam Jidat Hitam Itu Boleh Boleh Cuma Bukan Itu Yang Dimaksud Ada Tanda Bekas Sujud Di Jidat Mereka Di Wajah Mereka Karena Bekas Sujud Saya Udah Puter Puter Nyari Riwayat Adakah Jidat Nabi Itu Hitam Gak Ketemu Meskipun Berjidat Hitam Boleh Gak Ada Masalah Kan Mungkin Kulitnya Agak Sicitif Orangnya Juga Sicitif Lengkap Sudah Terus Apa yang dimaksud Tanda Sujud Tanda Sujud Saya sering Sebutkan Orang Sujud Kepalanya Dimana Di bawah Apa Di bawah Tempat Tempat Paling Kotor Di alam Semesta Tempat Buang Air Kecil Walaupun Bajunya Bagus Walaupun Bedaknya Masya Allah Bajunya Oke Tapi bagian Situ Bau Gak Gak Enak Ngomongin Begitu Tapi Emang Itu Bau Udah Selesai Sekarang Ditaruh Di Bawahnya Gimana Maka Yang disebut Ahzar Sujud Bekas Sujud Adalah Hilangnya Kesombongan Seorang Hamba Itu Baru Disebut Bekas Sujud Jadi Siapakah Yang sujud Kepada Allah Orang Yang sudah Melepaskan Kesombongan Kesombongannya Ego Ego Merasa Sok Pinter Sok Alim Sok Soleh Sok Merasa Paling Benernya Dia Buang Sudah Karena Yang Merasa Sok Bener Disini Bener Yang Merasa Pinter Mana Yang Merasa Bergelar Ini Yang Merasa Manhaj Yang Paling Bagus Story Keren Ini Kalau Ini Gak Mungkin Ini Maka Ditaruh Di Bawah Jadi Asar Sujud Adalah Kerendahan Hati Efek Efek dari Sujud Adalah Rendah Hati Gimana Udah Rendah Hati Belum Lagi Belajar Karena Kadang Jujur Mending Jujur Begitu Berarti Solat Kita Ini Sudah Bener Belum Kira-kira Solat Diterima Enggak Solat Kayaknya Tidak Diterima Soalnya Si Mahum Fi Ujuh Him Belum Ada Karena Puncaknya Solat Ketika Kepala Dibawah Di Saat Itu Tidak Ada Lagi Ego Tidak Ada Lagi Sombong Kalau Masih Ada Solat Belum Diterima Gimana Orang Orang Kayak Kita Sok Soleh Sok Merasa Solat Ada Orang Telat Solat Kita Kata-katain Ada Orang Gak Solat Kita Suzon Dia Padahal Udah Jamak Ada Orang Kita Lihat Gak Solat Padahal Dia Sudah Jamak Bisa Gak Begitu Susah Emang Begitu Di Otak Ini Kortek Depan Ini Ini Dia Sukanya Prasangka Ternyata Otak Ini Di Istilah Orang Orang Ahli Neurologi Disebut Otak Reptil Ini Yang Disebut Dalam Al-Quran Mereka Itu Seperti Binatang Otak Reptil Itu 5 Sampai 10 Selebihnya Sisanya Berapa Otak Kanan Tok Kiri 40 40 45 45 45 45 45 Kiri Kanan Itulah Yang Akan Mendalami Torikot Hakikat Marifat Sayangnya Orang Cuma Berpikir Pake 10 Persen Ini Makanya Jadi Bodoh Seumur Hidup Keras Cari Lawan Terus Karena Reptil Kan Suka Cari Lawan Kepalanya Begini Terus Siapa Aliran Balu Setiap Kalian Ada Kelompok Baru Kepalanya Seperti Reptil Kalau Tidak Menghindar Melawan Begitulah Terus Ula Ika Kal Anam Nyalak Mulu Maka di Quran Disebut Seperti Kalbun Seperti Si Guku Jika Engkau Biarkan Yalhas Jika Kau Perhatikan Yalhas Engkau Apa-apain Yalhas Yalhas Lidahnya Begitu Mulu Alhamdulillah Medali Kita Ini Jangan-jangan Baru Sujud Bisiknya Belum Sujud Kita Baru Sujud Fikih Mazhab Belum Sujud Tori Kot Kalau Sudah Sujud Tori Kot Tahu Tekniknya Kalau Engkau Sujud Rendahkan Egomu Hancurkan Egomu Hinakan Jiwamu Di hadapan Allah Dihina-hinain Bener Baru Berbuah Namanya Tawaduk Namanya Hakikat Ya Jadi Hakikat Itu Buah Dari Orang Ber Dari Tarekat Zikir Zikir Alabi Zikirillah Tatma Innul Kulub Ketau Yalah Hanya Dengan Menyebut Nama Allah Hati Jadi Tenang Cara Nyebutnya Gimana Ada Cara Nyebutnya Gimana Cara Nyebutnya Nama Alabi Zikirillah Hanya Dengan Menyebut Nama Allah Nama Allah Siapa Ya Allah Gimana Cara Nyebutnya Allah Gitu Cara Nyebutnya Enggak Ada Tekniknya Ya Itu Yang Mahal Ya Harus Pake Talkin Harus Pake Talkin Mahal Itu Maka Barang Begini Gak Boleh Di Obrol Haram Hukumnya Di Obrol Ini Mutiara Dari Allah Karena Di Seafdol Zikir Kalau Di Obrol Orang Gak Menghormati Barang Ini Nanti Dapat Dibuang Itulah Yang Terjadi Pada Banyak Murid Talkin Sini Talkin Sini Talkin Sini Karena Di Obrol Tarkin Dia Tidak Pernah Lagi Mengamalkan Zikir Karena Dia Nanggap Kita Kalau Beli Cincin Terpi Jalan Pede Gak Maka Tiap Hari Tapi Kalau Beli Cincin Ini Toko Yang Eklusif Pede Gak Maka Tiap Hari Pede Kira Begitu Ini Lebih Dari Cincin Ini Sesuatu Yang Kita Masukkan Kedalam Diri Mau Obrol Obrolan Maka Dalam Torikoh Kami Talkin Itu Bukan Nomor Pertama Nomor Pertama Atalum Tahlim Ngaji Udah Bener Ilmunya Baru Talkin Udah Hilang Syaknya Sehingga Dia Tahu Nama Yang Akan Dibaca Dia Adalah Zat Yang Maha Agung Maka Dia Akan Mempersiapkan Jiwanya Untuk Membaca Nggak Mungkin Lewat Zoom Pasti Dijemput Antum Ini Lucu Takut Covid Ngaji Lewat Zoom Tapi Kalau Pengen Makan Resto Datang Langsung Ya Salam Nggak Adil Tidak Tidak Takut Ngurus Badan Fisik Tapi Virus Rohani Dibiarkan Sampai Mati Begitu Aja Rasain Aja Terus Nggak Ada Perkembangan Dalam Batin Kita Nggak Adil Allah Senang Sama Orang Yang Adil Yang Proposional Jelas Lagi Pengen Maka Redok Datang Mantri Lagi Masuknya Pakai Masker Pas Makan Mungkin Nih Ditutup Nih Mam Bisa Nggak Eh kan Nggak Bisa Makan Pakai Masker Bisa Nggak Gaya Gaya Doang Pakai Masker Ya Pas Mau Makan Pasti Dibuka Hilang Sosial Distancing Kenapa Antum Nggak Takut Giliran Mau Ngaji Dibet Dibet Dikit Takut Nggak Percaya Kalau Pas Ngaji Ada Rahmat Turun Ada Malaikat Rahmat Itu Di antara Antum Banyak Sekali Malaikat Rahmat Itu Sampai Ke Atas Sana Nggak Ada Virus Berani Masuk Masuknya Paling Pas Masuk Mal Yang Yang Disalah Pengajian Masjid Malaikat Itu Kalau ada Orang Duduk Di Tempat Zikir Lalu Doa Allah Marham Allah Rahmati Dia Selamatkan Dia Jagalah Dia Malaikat Kalau Doa Mustajab Nggak Dia Nggak Pena Dosa Ya Masih Takut Nggak Takabur Loh Ya Nggak Boleh Takabur Tapi Insya Insya Allah Yang Adil Lama Diri Ini Bukan Nyinggung Yang Nonton Online Nama Zoom Ini Kalau Yang Karena Jarak Kita Maklumi Ini Masih Di Kota Bandung Saya Aja Dateng Dari Jakarta Masa Antum Disini Zoom Gaya Bener Sok Higenis Sok Jaga Badan Tapi Nggak Jaga Ruhani Makanya Sampai Nanti Nggak Akan Ada Peningkatan Spiritual Saya Marah Marah Nih Sekarang Sore Ini Tapi Marah Saya Begini Gini Aja Ya Mau Sampai Kapan Begini Terus Maka Yang Hadir Kita Apresiasi Dengan Baik Semoga Allah Merintuh Antum Lebih Kenceng Daripada Yang Udah Jelas Di samping Sini Masih Pake Zoom Gaya Bener Gilir Makan Ke Kantin Dempet Dempetan Ya Betul Betul Nggak Adil Kedalam Diri Nggak Adil Saya Prihatin Melihat Seperti Ini Kalau Mau Protokol Kesehatan Lengkap Prokes Prokesan Yang Adil Semuanya Ya Semuanya Rampi Siap Siap Hidup Merana Sudah Dipaksin Juga Terus Untuk Apa Kita Dipaksin Protes Ya Tuh Pak Merintah Semua orang Bosen Orang Bosen Semua Kemana Lagi Kedepan Kita Harus Pake Aplikasi Jadi Yang Pake Fingerprint Dulu Kantor Pinjeprint Kalau Sekarang Semua Orang Harus Punya Pedul Lilin Gak Hanya Penyerpil Dicolok Hidungnya Kita Ikutin Aja Mainnya Yang Penting Kalimah Allah Bertahta Di Dalam Kolbu Yang Penting Ketenangan Muncul Di Dalam Jiwa Harus Muncul Di Dalam Jiwa Jika Dilakukan Zikir Berdasarkan Tekniknya Sama Dengan Orang Makan Karedok Makan Rendang Sesuai Dengan Takarannya Cara Masaknya Udah Pas Sudah Kalau Juga Masih Belum Terasa Jangan Jangan Bukan Menunya Tapi Lidahnya Sedang Sariawan Paham Ilustrasi Ini Kalau Kita Belajar Zikir Gurunya Sudah Oke Tekniknya Sudah Lengkap Tapi Belum Juga Menikmati Zikir Jangan Jangan Kolbu Kita Sedang Bermasalah Seperti Mulut Lagi Sariawan Tidak Menikmati Makanan Saya Kira Cuma Orang Padang Yang Pedas Orang Sunda Cabai Rawit Tidak Dicampur Apa-apa Giling Gimana Udah Pernah Dower Tidak Bibirnya Tidak Berani Tidak Orang Padang Tidak Berani Orang Sunda Berani Pantusan Lebih Pedas Dari Kita Maaf Canda Itu Torikot Hasil Dari Bertorikot Tenang Nyekolbu Dalam Berzikir Namanya Hakikat Kita Punya Kesimpulan Punya Hikmah Oh Begini Kalau Zikir Dikerjakan Secara Benar Hasilnya Begini Kita Tahu Metodenya Tahu Teorinya Paham Hikmahnya Ini Namanya Hakikat Ya Jadi Hakikat Itu Pengetahuan Yang Diperoleh Setelah Menjalani Hakikat Tapi Hati-hati Tidak Semua Pengetahuannya Tepat Maka Diatas Hakikat Ini Harus Ditingkatin Lagi Si Hakikatnya Harus Diuji Karena Hakikat Ini Pengetahuan Tapi Pengetahuannya Terpisah Zikirlah Rasanya Ini Zikir Rasanya Ini Itu Namanya Hakikat Hakikat Terpisah Beda Zikir Beda Rasa Umroh Amapuasa Beda Rasanya Keasikan Umroh Haji Berbeda Dengan Keasikan Tahajud Benar Pilih Mana Sama-sama Pegel Kaki Tahajud Sama-sama Tawaf Kenapa Orang Lebih Sering Memilih Umroh Padahal Mau ketemu Allah Di rumah Juga bisa Gak Besti Kekabah Kali Kenapa Karena menu Orang Bosan Satu menu Rasa Ada rasa Yang didapat Di dalam Umroh Beda Dengan rasa Yang dapat Dalam Tahajud Rasa Ini Menghasilkan Pengetahuan Pengetahuan Inilah yang disebut Ilmul Yakin Ilmu Yakin Paham Kira-kira Dama Lainnya Hakikat Sehingga Kita punya Keyakinan Kalau aku Baca ini Aku yakin Begini Itu orang Sudah punya Hakikat Maka Orang yang Sudah Mengerti Hakikat Jika Ada Orang Bersyariat Solat Seribu Rokaat Dia cukup Dorakaat Itu Sudah Sama Kalau Orang Bersyariat Belum Mengerti Ilmu Yakin Dia Solatnya Baru By Pahala Kalau Ada Pahala Dia Solat Kalau Orang Mengerti Hakikat Dia Sudah Tahu Bahwa Solat Itu Jangan Harap Pahala Tapi Ada Sesuatu Di Belakang Itu Inilah Yang disebut Oleh Nabi Orang Alim Tidur Lebih Ditakuti Oleh Setan Daripada Orang Yang Itu Itu Maksudnya Yang Punya Ilmu Hakikat Kalau Ilmu Yang Zohar Biasa Lalu Apa Beda Hakikat Dengan Ma'rifat Hakikat Itu Masih Bisa Luntur Hakikat Itu Masih Bisa Salah Yakinan Kita Kadang Kadang Belum Tepat Dari Mana Kita Tahu Yang Paling Banyak Dapat Ilmu Hakikat Waktu Di Surga Itu Malekat Namanya Azazil Tetap Saja Tergelincir Dipecat Dari Malekat Namanya Iblis Iblis Itu Ahli Hakikat Dengan Ilmu Hakikat Dia Menyesatkan Orang Ahli Zikir Yang Tidak Berguru Pernah Berguru Terus Ninggalin Gurunya Pernah Bermajlis Lalu Keluar Dari Majlis Orang Orang Begini Dicaplok Sama Iblis Apa Kata Iblis Zikir Kamu Keren Karena Zikir Kamu Banyak Orang Sembuh Kamu Sebenarnya Mursyid Yang Lebih Sakti Daripada Gurumu Mulai Terbersih Kita Lebih Sakti Dari Guru Tuh Kena Tuh Pernah Tuh 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 Murid Kiai Besar Buat Tarikat Baru Nasib Dia Ini Keluar Dia Dari Hal Alkoh Karena Terbersih Dalam Hatinya Dia Lebih Sakti Dari Gurunya Dia Tuh 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 Gurunya Sedang Pura Pura Tuh 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 Guru Pura Pura Gak Bisa Ngeruk Gak Bisa Oh Saya Gak Bisa Doain Air Pura Pura Bukan Berarti Dia Gak Bisa Dia Nguji Antum Itu Ngerasa Sakti Gak Melebihi Guru Banyak Yang Terpedaya Disitu Apalagi Urusannya Udah Ketemu Pulus Ya Apalagi Urusannya Udah Ketemu Pengikut Orang Merasa Pengikut Itu Aset Dia Waduh Gawat Gawat Banyak Orang Tergelincir Pada Bab Ini Banyak Banyak Oleh Karena Itu Orang Sudah Bertarikat Dapat Hakikat Masih Bisa Tergelincir Contohnya Barsisa Contohnya Musailama Al-Qazzar Itu Musailama Kan Dulu Ikut Nulis Wahyu Musailama Ikut Nulis Wahyu Khidmah Rasulullah Maka Kita Berdoa Orang-orang Berkhidmah Untuk Agama Ini Untuk Kita Tidak Membelot Di akhir Nanti Amin Ini Bahaya Bener Kenapa Si Musailama Melihat Harian Nabi Dia Mikir Nabi Biasa Aja Orangnya Kita Begini Dia Begini Kita Begitu Dia Begitu Akhirnya Dalam Pikiran Nabi Ini Orang Biasa Kejadian Sekali Ada Penulis Wahyu Selain Mulis Ilama Nabi Turun Ayat Kepada Nabi Tapi Nabi Tidak Bacakan Semua Nabi Masih Tertegun Keasikan Membaca Ayat Si Penulis Wahyu Ini Diizinkan Allah Terbuka Tarbir Rohaninya Dia Dengar Jibril Baca Ayat Surat Al-Mu'minun Itu Tentang Penciptaan Alam Penciptaan Tubuh Dengar Dia Terus Dia Konfirmasi Ke Nabi Ya Rasulullah Lanjutan Ayatnya Ini Bukan Saya Barusan Dengar Ada Jibril Baca Kata Nabi Benar Dalam Hati Terbersih Dia Gini Doang Ilmu Guru Gua Gini Doang Makobnya Rasul Saya Juga Bisa Maka Orang Ini Jadi Nabi Balsu Kalau Murid Jadi Murid Palsu Buat Tarikat Palsu Karena Dia Merasa Dia Bisa Mengakses Apa yang Mengakses Gurunya Dia Kira Gurunya Cetek Ini Sering Terjadi Di Semua Halakoh Di Semua Torikoh Maka Untuk Selamat Hanya Satu Bab Harus Masuk Pintu Ma'rifatullah Apa itu Ma'rifatullah Disebut Ma'rifatul Muhammadiyah Mengenal Hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Dalilnya Apa Kul Inkuntum Tuhibbun Allah Fattabi Uni Katakan Jika Engkau Cinta Allah Maka Ikuti Aku Aku Sah Muhammad Maka Dia harus Ikut Ma'rifat Nabi Muhammad Nabi Ketika Sholatnya Banyak Bila gak Bilang Supaya Kalian Selamat Nabi Bilang Aku Ingin Bersyukur Kepada Allah Nabi Ketika Dapat Wahyu Gak Bilang Gua Gak Bisa Dengar Lu Gak Kalian Gak Bisa Gak Ada Nabi Kesombongan Begitu Gak Ada Nabi Selalu Merendahkan Hatinya Di hadapan Allah Dan Para Sahabatnya Yang Dimaksud Al-Hakiko Al-Muhammadiyah Itulah Kemurnian Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Berakhlak Dalam Hakikatnya Dalam Bertorikotnya Dalam Bersyariatnya Itulah Yang Dapat Ma'rifat Dan Tidak sedikit Kita dengar Ada orang Ketemu orang Semakin Tinggi Teori Ma'rifatnya Semakin Sombong Apa Itu Ngeremehin Orang Berarti Dia Sombong Gak Gak Level Gitu Kajian Kujian 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 Hakikat Kalian Gak Tahu Ngomong Begitu Sombong Sombong Sedang Rasulullah Mengajarkan Tidak Sombong Sudah Jam 5 Ustadz Kolas Ya Ya Udah Tanya Jawab Kalau Ada Terima kasih Terima kasih Mbak Mbak Dari Bapak Atau Ibu Saya Nanti Ustadz Terima kasih Ustadz Ada Ibu Yang Nanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Mau bertanya Tentang Masalah Assalamualaikum 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 Kalau kita ini belum mandiri Guru wafat Maka sebaiknya punya mursyid yang masih hidup Yang dapat ijazah dari mursyid itu Atau dari mursyid yang lain Jangan yang gak dapat ijazah Gak nyambung-nyambung nanti Gak nyambung ke Nabi Muhammad Nanti nyambungnya ke Iblis Yang boleh ngajar zikir Adalah shaykhun ma'zunun inda shaykhihi Guru yang diizinkan, diijazahkan gurunya Kalau gak dapat ijazah Sebab sedapat ijazah aja yang diajarin Jangan lebih Gak pernah diangkat mursyid, jangan ngaku mursyid Mursyid itu gak masih tua loh ya Itu masalah otoritas satu toriqoh Ada di toriqoh tertentu yang dapat ijazah umur 90 Di toriqoh yang lain umur 19 sudah diijazahin Saya ketemu kemarin waktu ke Sumatera Ada guru saya Dia sudah memimpin suluk satu toriqoh Naksabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah Itu dia mimpin dari umur 20 Sekarang umurnya sudah 70 sekian Berapa tahun itu Ya jadi gak mesti tua fisik Mana ada kaedahnya tua fisik Gak ada Kita kan boyongin Syekh mursyid Pakai tongkak Harus pakai sorban Ya salam Mursyid itu mau pakai apa Jadi dia mursyid Mau mereka bekerja kaos Dia mursyid Orang gak akan bisa lumput Karena ada mutiara di kolbunya Sekali dia berbicara Keharuman rohaninya tercium oleh orang yang mencari rohani Gak bisa dibohongin Rumah makan Masak Udah ditutup Cium Kecium baunya gak? Ya Kecium baunya Sama kira-kira Ya Jadi saran saya Kalau belum Medisiplin Untuk zikir yang diajarkan guru Maka bermursyid kalah Kepada yang hidup Dan dapat izin dari gurunya Gitu ya Kalau gak Nanti gak nama-nama Makomnya segitu-gitu aja Karena zikir itu gak ada batas Zikir itu diatas makom Ada makom Diatas makom ada makom Zikir la ilahilallah Ada ribuan tekniknya Yang diajarin kan baru satu Baru dari pusar Itu mah satu Belum banyak itu Banyak tekniknya Ya Saya yang nama-nama sudah hampir seratusan lebih teknik itu Baik yang langsung diajarkan beliau-beliau Ataupun yang Secara rohani Adalah berapa ratus teknik Belah ilahallah doang Mau ditarik kemana aja Ni'mat zikir la ilahallah itu Ni'mat sekali Ya Jadi Jangan Mengkultuskan seorang guru Diatas guru ada guru Diatas wali ada wali Diatas nabi ada nabi Diatas rasul ada rasul Puncaknya rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Torikot itu yang hebat Bukan namanya Tapi mursidnya Ya Oh Torikot A lebih Bagus Enggak Yang bagus itu Mursidnya Karena banyak juga yang Torikotnya sama Enggak berkualitas orangnya Ya Sama kayak tadi Sama-sama karedo Ya Tapi beda orang Beda yang masak Beda hasilnya Jadi bukan karedoknya yang salah Kalau dia gak enak Tapi yang salah sih Gurunya Eh yang masak Yang masak udah bagus Itunya udah enak Lidah lagi masalah Pikiran lagi banyak Bisa enak gak? Enggak Enggak ya? Mau makan karedok Ingat AA AA yang lama Baik Terjawab ya Terjawab Ada empat Tapi saya kira Yang tentang Torikot Juga ada dua pertanyaan Yang sudah terjawab Dengan kalimat terakhir Dan tentang Torikot yang benar Saya kira Yang tadi biasa Kemudian Tentang Sekarang Di akhir Desember 22 Desember kemarin Tentang hari Ibu Karena itu Keputusan Di mereka Sehingga itu Di Diagam sebagai Kesabung Jika kita mengikutinya Bagaimana itu Tentang hari Ibu Hari Ibu itu apa Definisinya? Jangan-jangan Mengharamkan Sesuatu yang gak tahu Iya kan? Saya mau tanya dulu Orang yang mengharamkan Mengucapkan selamat Hari Ibu Saya pengen tahu nih Ini serius nanya loh Apa yang dimaksud Hari Ibu? Sehingga kita Mengharamkan Yang jelas Jangan yang gak jelas Kalaupun kita Menghalalkannya Kita menghalalkan Yang jelas Bukan menghalalkan Yang abu-abu Coba Definisinya apa? Yang pakar Pakar Nasionalis nih Ini kan Kampus Masa gak ada yang tahu? Nyelekit ya Apa hari Ibu? Ustaz Gak tahu? Yaudah Berarti gak usah jawab Boleh dan gak boleh Berarti kita gak ngerti Iya kan? Oh ini menyerupai Nasrani Menyerupai Nasrani Emang Hari Ibu Orang Nasrani yang buat? Ada gak di ajaran Nasrani hari Ibu? Gak ada juga Terus dimana? Hindu? Gak ada juga Itu urusan Apa? Jadi Dengan adanya Peringatan Hari Ibu Di tanggal 22 itu Maka Selamat umat dikirim Untuk memormati Ibunya Hanya pada tanggal Emang begitu? Sedangkan Ah Oke Good Good Berarti ada orang yang Benefisikan hari Ibu Dia buat-buat definisi sendiri Definisinya baru satu Dari Antum tuh Apa kata Si orang ini? Kata Antum tadi apa? Tanggal 22 Seolah 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 Oke Sekarang kita tanya Amah yang menetapkan hari Ibu Tanggal 22 Apakah begitu maksud dia? Enggak Enggak Coba buka sendiri Kan udah ada googling Terus selama ini Google gak dipake Cuma nonton yang gak jelas Coba lah Aneh pura-pura gak tau Kau tadi ya Emang begitu definisi hari Ibu Giliran belajar agama Pake Google Yang begini aja Yang cetek aja Gak pake Google Gaptek namanya Itu penuh Faktwa Al-Gaptekiyah Fatwa Mazah Gaptek Tanya dong Atau orangnya Apa maksud mereka hari Ibu? Apakah cuma hari Ibu Menghormati Ibu? Memang begitu Yang membuat kebijakan Buat Enggak kok Kita aja Suzan Jadi kita buat-buat definisi sendiri Terus kita haram-haramin Sama kayak orang Mau posting video Buat sendiri videonya Rekam sendiri Posting sendiri Like-like sendiri Puji-puji sendiri Wow Keren Ah ya salam Ya salam Ini zaman benar-benar Bahlul Benar ini Buat definisi sendiri Terus Haram-haramkan sendiri Terus Marah-marah sendiri Terus Ajak umat untuk Marah-marah Gak begitu Kalau kita Mau berfatwa Fatwa itu ada ilmunya Gak boleh Fatwa Pake nafsu Fatwa itu Pake ilmu Sebelum Berfatwa Wajib Memetakan Masalah yang Difatwakan Selesai Memetakannya Baru kita bilang Ini yang masalah disini Yang itu tidak masalah Atau ini masalah semua Harus sama dulu Persepsinya Orang Muhammadiyah Orang Muhammadiyah punya Islam berkemajuan NU Islam Nusantara Di Wasliah Ada Islam Apa Maren Waktu kita ke Wasliah Saya lupa ada istilahnya Di Medan Maren Orang Persis gimana Islam apa Islam Murni Pasti adalah Jargon-jargon gitu Bener Ada orang buat definisi Islam Nusantara itu Islam sholat Pake bahasa Jawa Ntar kalo Yang benci Muhammadiyah Islam berkemajuan Nanti sholatnya Pake bahasa Inggris Maju Emang begitu Saya buat definisi sendiri Terus saya salah-salahin orang Diketahauin gak? Jadi Kalau kita Mau menentang Menerima Mengamalkan Sesuatu Tanya Definisinya Kepada yang punya Barangnya Namanya Tabayyun Itu ustad ya Jadi gimana Boleh gak hari ibu? Boleh Harus Harus Berarti hari ibu Bukan menggiring umat Hanya menghormati ibu Hari ibu saja Bener? Ya Kalau begitu Definisinya ada masalah gak? Ya Tapi kalau definisinya Hari ibu Adalah Hanya hari itu aja Menghormati ibu Nah itu baru gak bener Tapi ternyata definisi itu gak ada kan? Gak ada Ya sudah beres kok Kita aja yang cari-cari masalah Rame-rame sendiri Cukur tengkar-tengkar sendiri Ngundang masalah Emang ada bahasa Arabnya Bahshul Masair Cari-cari masalah Jangan-jangan pertanyaannya masalah ya? Bener Ya lanjut Yang satunya lagi juga Saya kira harus dibahas Dalam masalah Tapi yang saya akan bacakan Tentang Toriko Ajar Apakah Saya boleh ikut Toriko Banyak kali Yang harus dihitung Ini seratus Masya Allah Jadi gimana Itu pertanyaan antum kali Toriko saya Ngaji Ngaji dulu Satu Dua Ngaji Yang kedua apa? Tuh Padahal lupa Ini khidmahannya lupa Apalagi antum Khidmah Yang ketiga baru talkin Jadi saya gak mentalkin Kecuali saya lihat orangnya Sudah berkhidmah Baik ke perjuangan Toriko Atau ke umat Kita lihat ya Atau dia sudah berkhidmat jauh Untuk dirinya Ada orang datang Dori mana-mana Dia udah lama ngaji Udah mentop Kita lihat Hidmatnya bagus Kita talkin Tapi itu nomor tiga Bahkan nomor empat Terus apa lagi? Solawat Maka orang ikut Toriko kami Gak punya solawat Keluar aja Kita solawat minimal Tiga ratus tiga belas Atau Kalau gak bisa Seratus pagi Seratus sore Gak bisa juga Sepuluh pagi Sepuluh sore Gak bisa juga Gak bisa juga Gak bisa juga Diskon-diskon tuh Toriko Diskonnya Sue Terus Terus Apa lagi? Mujal salatul Soalihin Duduk bersama orang soleh Bergaul dengan orang soleh Kita ini kan gak soleh Kita ini masih rusak Supaya kita ini Terbentuk dengan kebaikan Maka carilah komunitas orang baik Jangan-jangan kita lah yang merusak komunitas yang lama Ya Jangan bilang Itu komunitas itu jahat tuh Aku kalau disana pasti rusak Kita yang rusak mereka Nih temen saya nih ada mantan nih Kalau dia gak ada Kata temennya Gak ada lo gak ada ame Ada dia gak mabuk orang Gak ada dia nih Orang gak mabuk Duh Lebih itu maaf Cetek sama dia Orang kalau mabuk masih ngomong-ngomong Gak ada dia Cetek Bahkan dia Udah hilang Serius itu Serius itu Jadi kitalah yang menyebabkan orang rusak Karena muka kita ini muka syahwat Muka bejat lah muka kita ini Saya ngomong ke dalam diri saya sendiri Bahwa di dalam diri ini ada kebejakan Ada kenakalan Saya ngomong begini bukan untuk antum saya Itu untuk diri saya sendiri Karena gejolak itu masih ada dalam diri saya Karena wajar umur masih belum terlalu tua Hati muda dong Iya Masih seger lah Gejolaknya kuat Lebih berat saya kali daripada antum Saya ketemu banyak orang Macem-macem warna kulit Macem-macem Pusing kita Tapi kalau Karena di dalam ini jorok Jorok mikirnya Kalau dalamnya bening Bening jadinya Kalau dalamnya oke Keluarnya oke Ya Jadi tuduhlah katakan ke dalam diri Wahai jiwaku yang penuh dengan kemunafikan Jangan engkau tuduh orang lain munafik Itu sebabnya kita perlu berkumpul dengan orang-orang Soleh Orang soleh bukan soleh pakaian Pakaian itu pasti Soleh dalam artian Solehun Yang sesuai lahir dan batinnya Itu bahasa Arab Soleh itu sesuai Lahir batinnya sesuai Ya Baik Apa Torikot terakhirnya apa Salamat us-soder Gak nyimpan dendam Benci Suuzon Buruk sangka Kepada orang lain Bisa gak Ada tekniknya Ya Apa lagi masih ada Adab Susah kalau sendiri Kalau berguru gampang Ya Ajari aku Ya Itu kurikulumnya itu Ada tujuh Ya Ada tujuh Dari situlah kita kemudian bergerak Ya sekarang marhalahnya baru dua Satu dua tiga empat Ini muter-muter Ya Ta'alim Ta'alum Khidmat Talkin Udah Ini Ini masih yang konsen Jadi kenapa orang Torikot Masih busuk-busuk ati Ini karena dia gak nyampe Kesalamat us-soder Cuma zikir-zikir doang Zikir Kalau belum istighfar Tambah banyak zikirnya Tambah besar dendam dan sombongnya Jadi harus Ada zikir pembersih Ada zikir menaikkan makom Kalau belum dibersihkan Dengan istighfar dan tobat Udah zikir la ilah Ya bahkan naikin makom Dia naik Nodanya Juga naik Bat Tubuh pohon Pohon ini Berkembang Benalunya gak dipotong Tambah gede pohon Tambah gede juga Si benalunya Maka carilah guru yang bisa Membersihkan parasit Kita Parasit itu Ya Menjolar dalam Dalam jiwa Itu sama Ya Mungkin gak Mursit punya penyakit hati Mungkin Tapi dia tahu Cara membatinnya Kalau antum Dikit aja gak Tahu caranya Ya Kira-kira begitu ya Oke Perjalan terakhir Ya Apa ada lagi Ini kita Di belakang ada juga Ada Ada Tuh Di belakang Bukan di belakang hantu Ada hantu Silahkan Mau dikasih ke belakang Masih ada Di belakang Terakhir ya Dari Ibu ya Angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa Marufatulur Tanpa Tahu Nama Rufnya Saya tahu Dari Youtube Dan Apakah Yang boleh Melenggar Nama Rufnya Itu Hanya Orang Terus Atau Boleh Tahu Baik Ini dosisnya Atau dosis Seribu Oke Ilmu Tentang Nama Ruf Ada Pada Bab Keempat Berarti Ada Ada bab Dua Ada bab Satu Bab satu Ini awal Bab pertama Namanya Ma'rifatul Asma Mengenal Nama Nama Allah Makanya Talqin Zikir Pasti Nyebut Nama Allah Orang Begini Masih bisa Kenal Allah Tanpa Nama Ruf Ya Jadi Satu Dua Tiga Dapat Diperoleh Tanpa Nama Ruh Tapi Yang Keempat Itu Ma'rifatul Zat Hanya Dapat Diperoleh Oleh Ahlur Ruh Orang Yang Punya Nama Ruh Jika Dia Ikut Suluk Nyeruh Dan Itu Baru Saja Dibuka Ilmunya Ya Masih Panjang Jalannya Ini Masih Panjang Sekarang Yang Ada Torikot Itu Tiga Yang Pertama Yang Empat Belum Belajar Ma'rifatul Asma Itu Nomor Dua Nomor Pertama Nomor Bab Kedua Ma'rifatul Afal Mengenal Perbuatan Perbuatan Allah Cara Kerja Allah Dan Yang Ketiga Ma'rifatul Sifat Mengenal Sifat Sampai Nomor Tiga Itu Tidak Perlu Mengenal Tidak Wajib Mengenal Nama Ruh Bisa Semua Ya Nanti Allah Kasih Sendiri Mungkin Potongan Depan Namanya Allah Yang Kasih Tahu Atau Dia Mimpi Ketemu Rasul Rasul Kasih Nama Dia Saya Ketemu Beberapa Murusyid Yang Dia Sampai Dikasih Nama Oleh Rasul Allah Tapi Biasanya Cuma Depannya Nama Itu Ada Rangkaian Namanya Karena Nama Itu Diambil Dari Karakter Nur Muhammad Yang Memancar Dari Ahmad Warna Ini Cahaya Ada Warnanya Enggak Kita Bilang Ini Cahaya Terang Perih Di Mata Atau Teduh Cahaya Ini Perih Perih Bener Maka Kita Sebut Cahaya Ini Perih Cahaya Ini Tajem Itu Nama Dia Nama Cahayanya Tapi Menerangkan Menerangkan Oh Cahaya Ini Walaupun Tajem Dia Menerangi Ruangan Itu Nama Berikutnya Maka Satu Cahaya Bisa Banyak Nama Ahlu Ruh Itu Nama Cahaya Itu Nama Itu Sudah Ada Sebelum Kita Lahir Sebelum Kita Ke Alam Ini Kita Sudah Ada Belum Sudah Jika Hidup Disini Gak Pakai Nomor KK Dan KTP Bisa Kemana Mana Gak Ruh Kalo Gak Punya Nama Gak Bisa Masuk Ke Badan Kita Emang Allah Serabut Serabut Doang Ngambil Ruh Sud Gak Bisa Ada Daftar Nama Yang Antri Untuk Ditiupkan Ada Namanya Dia Dan Yang Punya Pengetahuan Mengenama Ruh Bukan Saya Bu Saya Cuma Penjelas Metodologi Keilmuannya Mungkin Ada Santri Yang Gak Sabar Terus Keceplosan Ngomong Bu Ya Ustadz Muter Muter Buka 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 Seenak Perut Lu Gak Bisa Begitu Ilmu Ini Ada Tahapan Tahap Jangan Ilmu Ruh Ilmu Talkin Belum Saya Bagi Bagi Semua Apalagi Ilmu Jangan Suka Suka Kita Komentar Ini Zaman Orang Komentar Suka Antum Komentar Hati-hati Nabi Mengatakan Dalam Hadis Bukhari Bisa Jadi Satu Kalimat Tidak Terasa Keluar Tidak Terasa Diketik Tapi Membuat Yahweh Ila Jahannama Seba'ina Kharifah Itu Membuat Dia Terjatuh Kedalam Jurang Jurang Jahannam 70 Kharif Saya Gak Tau Terjemahan Yang Pas Kharif Itu Sulah Palamaknya Orang Udah Mati Dari Kemarin Dia Belum Nyampe Nyampe Juga Ada Munafik Dilempar Oleh Allah Di Masa Rasulullah Itu Dia Sampai Sekarang Belum Nyampe Itu Kebawah Karena Kalimah Itu Sekarang Dalam Itu Seba'ina Kharifah 70 Kharif Dalam Kayak Palung Mariana Kalau Di Laut Dalam Nyebukan Main Hati-hati Komentar Saya Gak Pernah Biasanya Menghiraukan Orang Berkomentar Tapi Kalau Dikomentar Tentang Nama Ruh Ini Agak Sedikit Kita Tandain Hati-hati Hati-hati Nabi Musa Ingkar Dikit Diputus Sama Nabi Khidir Padahal Itu Sudah Sudah Buat Kontrak Kita Bukan Nabi Ingkar Ingkar Sampai Diputus Dari Ilmu Ruh Ilmu Itu Ilmu Paling Mahal Paling Mahal Sabar 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 Nanti Kalau Ada Komunikasi Dengan Teman-teman Ribak Daftar Aja Nama Ruh Kalau Beruntung Kita Ketemu Ahli Yang Ngasih Nama Ruh Kita Mintain Namanya Ya Ada Nama Ruh Tenang Aja Tapi Itu Kelas Empat Sekarang Belajar Zikir Torikot Yang Ada Aja Dulu Amalin Aja Yang Ada Aduh Pertanyaannya Udah Berat Padahal Kita Ngaji Baru Berapa Bulan Sekali Sebulan Lagi Udah Cukup Cukup Ya Baik Baik Kami Masih Ada Acara Lagi Mohon Maaf Tidak Bisa Sampai Maghrib Disini Dan Seperti Biasa Salamannya Dengan Hati Aja Bilkul Tidak 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 Dokumentasi Cukup Dihati Semoga Tidak Mengurangi Kehidmatan Kita Bergaul Bersama Bermujalasa Duduk Bersama Bapak Ibu Yang Makan Allah Terutama Sahib Baik Dr. Cepi Dan Tim Semoga Antum Yang Buat Kegiatan Ini Diberkahi Semoga Dijaga Selalu Oleh Allah Dan Beliau Yang Mendirikan Ini Allah Berikan Kenyamanan Kebahagiaan Cahaya Di alam Bagi kita Yang hadir Jangan Berhenti Ruh Itu Tidak Pernah Puas Mempelajari Nama Allah Sifat Allah Hafal Allah Dan Rahasia Rahasia Allah Selamat Penasaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai